Hai silahkan menonton jangan lupa like dan subscribe pantau terus videonya ya geng Halo guys bertemu lagi bersama saya di channel Eleven Project kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semuanya cara upload jurnal pelitian ilmiah di website yang bersertifikasi Sinta cara ini bisa kalian gunakan bagi teman-teman yang dapat tugas dari dosen untuk publikasi jurnal pelitian ilmiah baik berbayar maupun gratis cash dan ini saya akan memberikan tutorialnya yang pertama teman-teman silahkan masuk di website dari Sinta yaitu sendiri kita ketik aja www.sinta.go.id guys nah disini sudah ada pilihannya oke selanjutnya teman-teman langsung masuk di websitenya lalu disini pilih website yang www.sinta.go.id kita masuk aja nah disini sudah masuk di website Sintanya lanjutnya teman-teman langsung klik disini menu source lalu pilih menu jurnal maka disini teman-teman akan langsung masuk di websitenya nah dan disini terdapat pilihan Hai sertifikat tingkatan sertifikat dari Sinta ada sertifikat Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 sampai Sinta 6 nah disini semakin kecil level Sintanya maka semakin kecil pula kemungkinan teman-teman bisa dipublish jadi saran saya mending teman-teman pilih yang Sinta 6 sampai Sinta 5 atau Sinta 4 karena kemungkinan untuk terupload sertifikat apa jurnal ilmiahnya itu gampang nah disini saya pilih di Sinta 6 terlebih dahulu kita coba di Sinta 6 jadi semakin besar teman-teman semakin besar Sinta sertifikat level sertifikat Sintanya maka semakin besar juga kemungkinan jurnal jurnal artikel ilmiah teman-teman bisa terupload selanjutnya teman-teman pilih Sinta 6 terlebih dahulu Nah setelah masuk di Sinta 6 teman-teman masuk di menu pencarian dan silakan teman-teman pilih jernis jurnal yang akan teman-teman upload Nah jenis jurnal ini sesuaikan juga dengan judul teman-teman misalnya tentang pendidikan tentang ekonomi teknik dan sebagainya disini saya mau upload jurnal terkait dengan pendidikan Nah disini ada banyak sekali jurnal yang berkaitan dengan pendidikan teman-teman kalian pilih saja intinya sesuaikan dengan judul teman-teman kalau misalnya judul dari jurnal penelitian teman-teman itu terkait dengan pendidikan secara umum maka pilih jurnal pendidikan tapi kalau misalnya ada pendidikan bahasa Indonesia pendidikan matematika nah teman-teman pilih jadi intinya sesuaikan dengan judul dari artikel penelitian teman-teman karena disini punya saya penelitian itu jurnal pendidikan secara umum maka disini saya pilih ya dan disini langsung masuk di jurnalnya Nah kita pilih websitenya ada di sebelah kiri kita klik link websitenya kita tunggu saja proses masuknya Nah disini sudah masuk pada link website dari jurnal pendidikan tadi Nah selanjutnya teman-teman baca karakteristik dari jurnal tersebut kapan jurnal tersebut akan publikasi terakhir dan ciri-ciri jurnal yang akan di-upload dari website jurnal pendidikan ini Nah disini ada macam-macamnya ada kurikulum development ada teacher kurikulum ada learning teacher learning ada kutura student ada learning evaluation English language dan sebagainya Nah teman-teman intinya pahami karakteristik dari jurnal atau website yang akan dijadikan tempat teman-teman untuk submit jurnal teman-teman dan pahami juga kapan jurnal tersebut akan publikasi lagi biasanya disini dijelaskan nah langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah jurnal jurnal teman-teman itu gratis atau berbayar nah biasanya disini di sebelah kiri itu disertakan order fee-nya order fee namanya order fee biasanya di sebelah kiri nah di misalnya dimisalkan di sebelah kiri itu kalau tidak ada nah teman-teman bisa pilih menu about di atas karena disini ada kita langsung klik order fee-nya biasanya di beberapa website itu tidak ada tidak ada order fee di menu order fee di sebelah kiri teman-teman jurnal teman-teman pilih menu buat buat aja maka akan muncul eh menu menu yang tidak ada itu nah karena disini aja ada kita langsung klik aja order fee-nya nah ini di order fee akan ada keterangan apakah jurnal publikasi jurnal itu berbayar atau tidak nah disini ada keterangannya disini berbayar yaitu 250 ribu nah jika teman-teman itu mencari jurnal yang tidak berbayar uploadnya itu tidak berbayar maka teman-teman cari lagi cari lagi di jurnal yang lainnya jadi biasanya di beberapa jurnal jika teman-teman serius mencari biasanya dapat ya akan ketemu jurnal yang tidak berbayar nah saya sarankan teman-teman berpindah jenis cinta nya ada dari cinta 6 ke cinta 5 mungkin bisa ketemu kita ke cinta 5 nah kita ke cinta 5 kita pilih sama kayak tadi jenisnya pendidikan oke kita cari nah selanjutnya disini saya akan memberikan contoh website yang gratis ya kita langsung klik 2 website tempat upload jurnal yang penelitian dengan jenis pendidikan disini gratis nah jenis disini jurnal nama jurnal pendidikannya jurnal pendidikan sosial disini ya kita masuk ke websitenya sama seperti tadi nah ini kita sudah masuk websitenya nah ini ini nama jurnalnya jurnal pendidikan ilmu sosial nah teman-teman disini bisa baca lagi karakteristiknya kapan jurnal tersebut akan di upload disini upload sebutan jurnalnya dari bulan Juni dan bulan Desember nah kita cari order fishnya nah ini ya contoh yang ada order fishnya kita pilih board board nah maka disini akan muncul order fishnya menu order fishnya ini nah inilah salah satu contoh website jurnal yang mempublikasi jurnal kita secara gratis nah jadi teman-teman bisa cari-cari misalnya teman-teman mau mengupload jurnal teman-teman secara gratis nah jadi teman-teman harus mencari secara teliti website jurnal yang bisa upload secara gratis nah dimisalkan penelitian teman-teman itu terkait dengan pendidikan secara umum teman-teman bisa pilih website ini ya yang saya kasih contoh ini jurnal pendidikan ilmu sosial tetapi sebelum itu untuk mengetahui apakah jurnal tersebut akan melakukan publikasi teman-teman kontak terlebih dahulu nah teman-teman di menu board nanti akan ada menu kontak disana nah ini ya ini kontak dari jurnal tersebut adminnya jadi sebelum teman-teman melakukan submit atau registrasi di jurnal ini alangkah baiknya teman-teman melakukan kontak terlebih dahulu kepada adminnya menanyakan konfirmasi lagi apakah jurnal ini benar-benar gratis dan akan melakukan publikasi nah kira-kira publikasinya itu kapan jadi benar-benar dipastikan ya teman-teman selanjutnya kalau misalnya sudah dipastikan publikasi maka teman-teman langkah selanjutnya melakukan registrasi nah mungkin cara ini akan saya berikan di video berikutnya ya teman-teman jadi simak terus dan pantau terus channel dari saya insyaallah akan memberikan manfaat bagi kalian semuanya sekian video dari saya jangan lupa subscribe